Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di PaddleGapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys ya hari ini adalah hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di PaddleGapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian To please subscribe, comment, like, and share guys Please please banget ya Karena satu subscribe kalian Sampai dobat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan atau video-nya Karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi ya guys ya Ini ada komentar dari salah satu penggemar aku Subscriber aku Dan dia Cat Lovers juga ya Yang mana ya Yang mana Kucingnya tersebut ya Dia ini memiliki banyak Kucing peliharaan rumah Ada kucing sping ya Kucing anggora Kucing persia juga ya guys Dan juga ada kucing kampung Nah dari salah satu Beberapa kucing peliharaannya di rumah ya Salah satu diantaranya tersebut Ternyata ada Yang kedapatan berperilaku aneh gitu ya Pokoknya aneh banget dah Yang membuat Pemilik kucing ini Jijik gitu ya Atau Mengganggu Atau risih banget ya Terkait perilaku aneh Dari kucing peliharaannya tersebut ya Dan kemudian Si pemilik kucing ini Bertanya kepada aku ya Kakak ya Apa kakak tahu ya Alasan ya Kucing itu Berperilaku aneh ya Bertingkah aneh Ya Apa dampak positif dan negatifnya Apa penyebabnya Dan bagaimana Cara mencegah Atau mengatasi ya Kucing yang berperilaku aneh tersebut ya Mohon jawabannya ya kak ya Wah menurut aku ini pertanyaan yang sangat bagus Untuk kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah sebagai hewan peliharaan ya Cukup menarik Kita sebagai pemilik kucing ya Maka setiap tingkah laku yang dilakukan oleh sang kucing Harus diperhatikan Hal ini dikarenakan karena banyak hal yang terjadi pada kucing Dimana sang kucing telah memutuskan untuk lebih mengakrabkan dirinya Terhadap majikannya ya Oleh karena itu ya Tidak jarang ketika kucing tersebut ya Manis Kadang juga lengket Kadang juga manja Dan kadang juga bersikap aneh kepada majikannya Nah kemanapun si majikan pergi Si kucing selalu mengikuti gitu Nah ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh si kucing tersebut ya guys Pada dasarnya banyak tingkah yang dilakukan oleh kucing Dimana secara umum bisa diketahui dalam pembahasan tingkah laku kucing Dan artinya Akan tetapi beberapa tanda khusus yang harus dikenali Seperti tanda-tanda kucing gelisah Penyebab anak kucing mengeyang terus Dan juga ada kucing ketakutan Ada juga kucing cari perhatian Namun dari pembahasan berikut ini akan aku sampaikan Kucing tiba-tiba bersikap aneh Dimana ini hal terjadi ketika Suatu hal yang tidak biasa di sekitarnya Nah untuk penjelasan lebih lengkapnya Aku akan sampaikan pada video kali ini ya Nah kenapa kucing tiba-tiba bersikap aneh? Yang pertama Ini mengusapkan kepalanya ke bagian tubuh seseorang Bukan sekadar mengusapkan saja beberapa kali kepada majikannya Atau orang lain bahkan diseruduk oleh kucing menggunakan kepalanya Ternyata ini bukan suatu hal yang aneh ya Lantaran kucing tersebut memberikan perhatian yang spesial ya Kepada orang tersebut ya guys Nah selain itu juga tanda ini terkadang menjadi tanda yang Ingin diajak bermain Mungkin diberi makan ya Mungkin kucing juga manja gitu Yang kedua ya Kencing sembarangan tempat Meski sudah terlatih Terkadang kucing juga masih suka untuk kencing sembarangan tempat Lantaran beberapa hal yang menjadi pemicu kucing Masalah ini menjadi ketika sepemilik telah melakukan pergantian terhadap suatu hal Seperti tempat bermainnya misalnya Dikarenakan sang kucing akan melakukan penandaan ulang terhadap ruangan bermain barunya Sebagai tanda kalau si kucing telah menjadi wilayah kekuasaan tersebut ya Tingkah laku tersebut sebenarnya menjadi tingkah yang normal dilakukan oleh sang kucing Terlebih kalau jenis kelamin jantan ya Nah ini ya meskipun pemeliharaannya dilakukan ya Terkadang cukup aneh ya Untuk kucing masih kecil dan sering dilatih sekalipun ya Hal ini saja cukup dilakukan oleh kucing peliharaan kalian ya Yang ketiga ini ya Menggigit-gigit ya Ya ketika si kucing sampai miliknya itu membelai ya Nah sudah menjadi hal yang wajar bagi seorang membelai kucing Lantaran tingkah lakunya yang lucu membuat si kucing tidak tahan melihatnya Akan tetapi ada kalangan dimana kucing malah menggigit ketika tengah dibelai gitu ya Nah bahkan sampai miliknya pun digigit ya Nah mengapa ini terjadi? Ini bukan menandakan kalau si kucing tidak suka Melainkan itu dilakukan sebagai isyarat ya Tanda kalau dibelaiannya itu sudah cukup dan tidak mau dibelai lagi Nah pada waktu itu Nah sebelum melakukan ini Biasanya kucing akan mengeluarkan tanda-tanda lain Seperti mengibaskan ekornya Menaikan telinga Melebar kepupil Bahkan mengencangkan otot Yang keempat Itu menjatuhkan barang Nah jelas ini bukanlah tindakan yang disukai oleh pemilik kucing Terlebih ya kalau menjatuhkan merupakan barang yang rawan pecah Seperti ya piring, pas bunga, gelas dan lain sebagainya Nah kejadian seperti ini ya Cukup aneh Lantaran tidak biasa kucing lakukan hal tersebut ketika sudah terlatih Kalau memang kucing peliharaan kalian itu melakukannya Coba analisa diri kalian sendiri Apakah sudah memberikan perhatian cukup dalam terhadap kucing kalian ya Sebab menjatuhkan barang menjadi salah satu bentuk sifat Mencari perhatian dari si kucing Nah yang kelima ya Kucing suka menjilati barang bukan makanannya ya Nah bagi sang pemilik Jelas ini merupakan salah satu tingkat yang aneh ya Dari sang kucing Lantaran itu bukanlah barang yang aman dan bersih untuk dijilat Bahkan tidak bisa dimakan Akan tetapi ya Si kucing sendiri merupakan salah satu Cara baginya untuk merengkakan rasa stres Yang telah dialami kucing Ketika melihat kucing kesan kalian melakukan semacam ini Segera berikan perhatian dengan penuh pelukan hangat Agar si kucing lebih tenang Ya gitu ya Yang keenam sering-sering kaget gitu Atau ketakutan sendiri Nah sebagai sebagian besar kucing ya Akan sering melakukan hal berikut Tergantung dari pemilik kucing dalam memberikan perawatan terhadap kucing Dikarenakan karena kejadian ini berlaku terhadap kucing pelaharaan yang mendapatkan perhatian khusus Dan dianggap oleh telah nyaman Nah kucing sendiri sering kaget dan ketakutan sendiri Lantaran rasa frustasi dan tidak ada aktivitas Untuk mengobati hal ini Maka kucing akan berlarian kesana kemari Tidak jelas tujuannya ya Dimana dianggap oleh manusia seperti sedang ketakutan Bukan cuma itu saja ya Kucing melakukan hal ini ketika ada hal yang tengah mengejutkannya Bahkan itu sekadar kumpulan debu saja Maka kucing akan langsung peka dan memberikan gerakan antisipasi gitu ya guys Oke ya Kucing melakukan hal ini Kucing melakukan hal ini Dan kucing melakukan hal ini Kucing melakukan hal ini Apabilitas FS Kucing melakukan hal ini Dan video akan terhadap ya